Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Ini adalah program saya bertajuk informasi dan edukasi Sebelum masuk ke penjelasan Jangan lupa klik tombol subscribe di pojok kanan bawah Dan aktifkan lonceng pemberitahuannya Biar bisa update video-video terbaru saya Terima kasih Selamat menonton Tiga hewan yang memiliki kemampuan istimewa Number one Ikan Mootskeeper Atau ikan tempakul Ikan Mootskeeper sangat suka melompat ke daratan air payau Dan sering dijumpai di daerah-daerah berlumpur Rawah Terutama berada di hutan-hutan bakau Atau mangrove saat air sedang surut Ikan yang satu ini bisa kamu temui di laut Kalimantan Bukan hanya melompat Ikan Mootskeeper juga mampu berjalan di darat dan memanjat pohon Meskipun hanya mengandalkan dua buah sirip Kehebatan ikan Mootskeeper dalam berjalan melebihi ikan salamander Yang mempunyai empat kaki Number two Burung Kolibri Burung Kolibri adalah burung kecil berwarna cerah Yang hidup di daerah Amerika Utara dan Amerika Selatan Ada 20 macam burung kolibri dan kebanyakan hidup di daerah tropis Yang terkecil adalah burung kolibri kubat Yang panjangnya 6,4 cm Burung kolibri adalah penerbang yang urung Ia bahkan dapat terbang mundur dengan sayap yang mengepak ke depan Serta bergerak ke samping atau melayang ke udara Selagi terbang, sayapnya bergerak sangat cepat Pergerakannya bisa mencapai 75 kali dalam 1 detik Number three Siapa sangka hewan yang berjalan lambat ini bisa menjadi sangat kuat Hewan bercangkang ini bisa disebut kuat Karena tubuhnya yang kebal akan tajamnya pisau Meski terlihat tanpa pengaman Bagian badan siput ternyata tidak bisa terluka Atau tergores sama sekali Saat melewati bagian pisau yang sangat tajam Karena siput memiliki tubuh yang sangat elastis Sehingga tidak bertentangan dengan permukaan kasar dan tajam Ditambah lagi siput memiliki cairan lendir Yang mempermudah pergerakannya Sekian penjelasan singkat dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton video saya Dan sampai berjumpa di video-video saya yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video saya